Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama PM Yuda Channel Kawan-kawanku semuanya Kali ini saya mau memperlihatkan ini ya Bibit cabai merah ini ya Cabai merah griting ini Lebih gak sama itu tumbuhnya ya kawan Nah Ini adalah bibit yang sudah keada luar saya kawan tadinya itu Bibit sudah keada luar saya kurang lebih 1 tahun setengah Saya juga gak kira kalau tadinya mau tumbuh seperti ini Kemarin kebetulan saya pas buat caranya itu Membuktikan bagaimana bibit ini mau tumbuh apa enggaknya Saya gak bawa HP kemarin ya kawan ya Atau gak bawa kamera untuk merekam Jadi disini saya cukup memberitahukan kepada kawan-kawan Bagaimana caranya kita membuktikan Benih cabai yang sudah keada luar saya itu tadinya ya kawan ya Agar dia apakah dia masih tumbuh atau tidak Caranya cukup mudah sekali kawan Cukup kita buka wadahnya Terus kita ambil kain Kalau ada kain ya gak ada kain Atau kalau ada kaos kaki pun jadi itu sebenarnya ya Untuk membungkusnya Nah kita tumpahkan bibit tersebut ke kain Terus setelah itu kita Rendam dalam air kurang lebih itu 10 menit ya kawan ya Nah setelah itu Setelah kita rendam selama 10 menit Menggunakan air dingin ya kawan ya Kita angkat kembali Kita keringkan sebentar Terus setelah itu kita Kubur di dalam tanah ya kawan Kita kubur di dalam tanah Kurang lebih 3 atau 4 malam Nah setelah itu kita bisa Melihat Kalau dia masih mau tumbuh Dia akan keluar seperti cambah ya kawan Atau keluar matanya kecil-kecil Dia akan Tumbuh seperti ini Yang gak jadi Nah seperti ini kawan Nah Dia akan mencambah seperti ini Kalau dia memang mau tumbuh Kalau enggak Berarti memang dia gak mau tumbuh Dan punya saya ini cabai ini Dia ternyata masih mau tumbuh ya kawan Jadi Alhamdulillah ini Itu kesana Kalau pintu itu gak rata Itu kemarin Tumbuhnya Ada yang kecil-kecil Tapi ternyata dia masih mau tumbuh Nah Jadi seperti itu kawan ya Untuk di sebelah ini Tomat ya kawan Ini sudah siap tanam Ini hari besok mungkin saya tanam Kemarin saya masih Kerja nguli Bangunan di Sebelah ya kawan ya Dan ini Bibit tomat ini Ini saya tidak menggunakan polybag Saya hanya menggunakan jenangan ya Untuk tutorial jenangnya Bagaimana cara Proses penjenangannya Itu ada di video saya yang lain ya kawan ya Oke kawan Oke kawan Begitu saja tadi info dari saya Tentang bagaimana Bercambah ya kawan ya Oke sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh